Saya kemarin mendampingi kepala staf Angkatan Darat, terkasih oleh-oleh sedikit perjalanan dakwah, apa yang saya lakukan kemarin. Saya menemani kemarin Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, mudah-mudahan dia diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah SWT. Banyak orang tidak tahu siapa sosok beliau. Banyak orang tidak mengerti. Orang itu terkata, tak kenal maka tak sayang. Orang saat ini banyak menghukum dengan telinga, bukan dengan mata. Menilai seseorang dengan telinga, dia dengarkan dari bisikan kanan-kiri, dia hukumi. Ini contoh orang-orang yang pasti akiu jongkok. Akiu jongkok, hati munafid mungkin. Hati yang tahu hanya Allah SWT. Tapi ada ciri-ciri. Allah memberikan ciri-ciri. Kalau dia janji tidak ditepati, kalau ngomong berbohong dan lain sebagainya. Dalam cirinya, Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis beliau. Hadisnya Nabi Muhammad SAW menceritakan ciri orang munafid. Di antara juga begitu. Selalu keingkar dalam janjinya. Tidak menepati janjinya. Dan kemudian, saya menemani beliau. Tentu yang paling sulit menemani beliau itu menjaga hati. Sulit. Setengah mati sulitnya. Karena apa? Orang kalau sudah kumpul dengan pejabat nomor satu, tentu ego itu akan naik. Tolong yang batuk-batuk di belakang saja. Saya agak terganggu osimerasi saya. Tidak apa. Karena memang sakit. Belakang saja. Siapa sosok beliau? Saya sampaikan ini. Agar Anda tidak curiga dengan Angkatan Darat. Agar Anda tidak curiga dengan TNI. Terutama saya berbicara Angkatan Darat di sini. Siapa kepala staf Angkatan Darat sekarang? Ini kalau sudah orang mulai mencaci maki. Orang sudah mulai mendiskreditkan suudon. Saya akan ceritakan. Saya di samping. Saya tidak akan menjadi setan bisu. Mendiamkan. Membiarkan kebaikan yang saya lihat. Setan bisu. Saya kenal beliau sekitar tahun 2018. Pertama kali ketemu. Saat beliau bintang satu non-job. Tidak ada jabatan. Saat itu saya buka bersama bertemu dengan beliau. Di Mabes TNI. Setelah itu kemudian ketemu lagi. Di Kodam Jaya. Sebagai pangdam. Kemudian komunikasi kami. Bagaimana komunikasi? Saya diberikan kesempatan untuk ngajar. Di pembinaan mental di Kodam Jaya. Saya putbah Jum'a. Di situ ada pertanyaan pikir. Yang harus saya jawab. Jadi para tentara. Pip, kami ini tentara. Bagaimana kalau saat kami ini tugas pakaian kotor. Saya harus di hutan. Saya ngejar OPM. Saya ngejar gam. Mau gak mau. Saya kencing di situ. Kadang saya gak istinjak. Gak ada air. Jadi pakai daun. Sisa kotoran masih nempel di celah dalam saya. Selama berapa hari? Empat bulan sampai lima bulan kadang-kadang. Perjuangan TNI untuk menjaga NKRI. Anda kadang gak paham. Di balik amannya kota Tuban. Di balik amannya Jawa Timur. Di balik amannya Pulau Jawa. Dan di balik amannya Indonesia. Ada sosok manusia-manusia TNI Polri. Yang mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga kita. Mereka punya anak loh Pak. Mereka punya anak punya istri. Mereka mempertaruhkan nyawanya. Dan siap anak istrinya. Menjadi janda. Anaknya menjadi yakin. Kalau kenapa-kenapa. Dan gak sedikit jumlahnya. Makanya kadang-kadang kita harus paham betul. Cintai TNI Polri. Doakan di dalam. Tengah-tengah tahajud kita. Di dalam sholat kita. Doakan mereka. Nah kemudian. Saya akan menceritakan. Agar tidak gagal paham. Di antaranya. Beliau ini. Sering memberikan kesempatan kepada saya. Untuk ceramah khutbah. Di satuan manapun. Itu. Kayaknya kurang bertakwa kepada Allah. Kesana ya. Kesini ya. Gak ada masalah politis pak. Kalau masalah politis. Jangan ngomong sama saya. Saya benar orang politik. Saya gak ngerti politik. Ngomong sama yang lainnya. Ngomong sama saya. Halal haram. Tetap ngomong sama saya. Masalah politik. Itu urusan mereka. Saya gak urus. Beliau terlibat politik. Beliau. Gak ngurus. Keperluan saya. Hanya menyampaikan syariat Allah. Sampai kepada mereka. Dan kepada para pasukan. Untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mengerti siapa Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Gak ada urusannya. Nah. Saya akan bongkar. Saya tidak akan menjadi setan bisu. Dan sebetulnya ini untuk konsumsi pribadi. Bukan untuk konsumsi publik. Kan saya bongkar. Karena saya khawatir. Banyaknya cercaan. Saya mau tanya. Apa ada di antara kita. Yang sudah mengislamkan seratus orang. Di sini. Saya mau tanya. Termasuk saya pun belum. Saya berangkat. Dari Jakarta. Menuju ke. Jayapura. Setelah jaring. Dari Jayapura saya ke Manokwari. Dari Manokwari saya kodam Hasanuddin. Kemudian ke kodam Merdeka. Saya masuk ke. Palu. Bandara Sis Al-Jufri. Kemudian masuk lagi di. Medan operasi Poso. Saya helikopter lagi. Menuju ke. Poso. Banyak hal. Singkat cerita. Itu perjalanan saya kemarin. Makanya di dalam majelis saya sampai terlambat. Karena begitu padatnya jadwal. Saya akan cerita. Beliau. Di sela-sela kunjungannya. Ada orang-orang timur. Yang sudah memerdekakan diri. Papua Nugini. Merdeka sudah. Beliau pernah. Tugas di timur-timur. Datang perwakilan lima orang. Mohon izin Bapak Kasat. Saya anak-anaknya Bapak Kasat. Kaget saya. Ini orang timur-timur. Orang mana sampai. Ini saksi hidup. Ngata kepala saya yang melihat. Bagaimana kondisi Anda. Alhamdulillah Bapak. Ini saya lihat. Ini orang-orang non-muslim semua. Perang non-muslim ini. Belum rapat. Anda. Siapa Pak? Saya anak-anaknya Pak Dugin. Loh kok bisa? Iya. Kami ini satu kampung. 150 orang diislamkan sama beliau. Anda pernah. Nyeslamkan orang. Apa yang Anda perbuat untuk Islam? Perbuatan apa. Yang Anda lakukan untuk Islam? Saya mau tanya. Kadang mencaci magi orang. Setiap kota yang saya singgahi. Beliau punya lebih dari 100 sampai 200 anak yatim. Lebih dari seribu orang anak yatim yang beliau asuh. Sejak beliau letnan satu. Sejak beliau letnan satu. Letnan dua, letnan satu. Sampai sekarang jabatan bintang empat beliau rai. Ribuan anak yatim dinafkai langsung dari hasilnya beliau. Apa ada di antara kita? Kadang mencaci magi. Orang biasakan. Biasakan. Hidup ini jadi hamba. Jangan jadi Tuhan. Anda jadilah hamba. Jangan jadi Tuhan. Tuhan. Urusan Tuhan itu mencari kesalahan orang. Mengkoreksi kesalahan orang. Itu Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengadili. Yang memfonis. Itu Allah. Bukan malaikat juga. Rokib dan atib pun. Tidak berhak. Tidak mengerti. Ini kapan ikhlas. Kapan tidak. Kapan politik. Kapan siasat. Kapan ilahi ta'ala. Malaikat gak tahu Pak Rokib dan atib. Kadang manusia bisa memfonis. Ini ikhlas. Ini tidak. Dari mana kita tahu? Hah? Belajarlah dari kehidupan para leluhur kita. Para kiai, para habai, para ulama. Mereka berebut menutup aib orang. Tidak berebut untuk membicarakan aib orang. Eh faedah. Apa ku faedahnya? Apa manfaatnya buat kita menceritakan kejelekan orang? Hah? Apa manfaatnya? Nambah kekayaan kita? Apakah nambah kesehatan kita? Apakah nambah perusahaan kita kalau kita menceritakan aib orang lain? Eh siapa? Apa? Apa paedahnya? Tidak ada. Yang ada adalah dosa mereka dipindah kepada kita. Salih yaduh billah. Mindali. Banyak saya tahu yang tidak mungkin saya bongkar. Bagaimana beliau membela Islam ketika dipusuh, ketika dibantai. Pak Ridung yang bela. Tahu Anda? Tidak ada yang tahu. Orang-orang ini. Tidak ada yang tahu. Saya berbicara bukan orang di masjid ya. Yang online di luar sana yang menyimak ucapan ini. Tahu dari mana mereka? Hah? Ketika anak-anak kecil patuh pembantaian pusu. Anak-anak kecil. Kakek-kakek, nenek-nenek dikepung oleh orang. Siapa yang berani mempertaruhkan nyawanya? Pak Dudung. Dan yang cerita bukan beliau, orang lain. Saat beliau menjabat sebagai wadannya. Hah? Mana tahu kita? Di mana kalian saat umat Islam dibantai? Di mana kita? Lagi ngerokok. Lagi ngopi. Umat Islam satu negara dengan kita dibantai ke mana? Kemana? Lagi kerja. Kisah tanah-anak kecil dibantai di sana. Di mana? Yang hadir Pak Dudung di situ. Kemana kalian? Makanya orang itu belajar melihat kebaikan orang lain. Ceritakan kebaikan orang lain. Cuma menceritakan keburukan orang lain. Allah wa'alam. Karena banyaknya ribuan WA yang masuk ke saya. Saya akan ceritakan. Karena saya mendampingi kepala staf Angkatan Darat Pak Dudung. Dan belum pernah Pak sejarahnya di dunia ini ya. Sejarah Indonesia belum pernah ada. Kasat kunjungan ngajak habaik belum pernah ada. Saya merasa terhormat. Dan saya merasa beliau cinta kepada para habaik. Ada. Saya diminta duduk di atas depannya jenderal semua Pak. Subhanallah. Sampai di WA-nya beliau. Wallpapernya itu foto saya sama beliau. Apakah tidak cinta Islam itu namanya? Apakah tidak cinta habaik itu namanya? Jangan suudun. Hilangkan perasaan keburuk kita kepada siapapun. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat panjang umur oleh Allah SWT. Dan dibersihkan hati kita. Dari kepentingan dunia. Dari urusan dunia. Sehingga tidak ada yang kita lakukan kecuali hanya untuk Allah dan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum. selamat menikmati